Intro Tuhan mari kau yang siapkan hati kami Bapak pagi hari ini Untuk kami boleh menerima sebagian dari firmanmu kami percaya Biar firmanmu Tuhan yang menjadi remah dalam hidup setiap kami Firmanmu yang akan berbuah dalam hidup setiap kami Tuhan kami siapkan hati kami, wadah kami, berjana kami Biar kami boleh menapung semua apa yang menjadi kerinduanmu bagi setiap kami pagi hari ini Bapak Terima kasih Selamat pagi Bapak ibu saudara semuanya Hari ini kita mau belajar tentang yang namanya trust Yaitu yakin dan percaya Ada istilah lain yaitu belief, percaya Tapi hari ini saya mau kasih tau bahwa belief dan trust memang memiliki arti yang sama Tetapi trust itu memiliki arti yang lebih dalam Meyakini, percaya, meyakini dan percaya Saya percaya apa yang sudah kita terima Dua hari lalu kita percaya kita akan menerimanya dalam hidup setiap kita Amin Akan berbuah dalam hidup setiap kita Dan hari ini kita mau sama-sama belajar tentang trust Banyak mungkin dari setiap kita Mengalami ada yang istilahnya namanya trust issue Ada yang namanya trust issue Artinya adalah masalah kepercayaan Kalau dibilang kita ngandelin Tuhan enggak Pasti kita akan jawab kita ngandelin Tuhan Yang namanya mengandalkan Berarti apa? Kita percaya sepenuhnya Saya andelin Tuhan Saya percaya Tuhan I trust in you God Saya percaya Tuhan yang pegang kendali Mengandalkan Tuhan berarti Percaya seutuhnya Sepenuhnya sama Tuhan Dan pertanyaan sudahkah kita trust Mengandalkan percaya penuh sama Tuhan hari ini Atas apa yang sudah kita alami dua hari lalu Atau sebaliknya ketika mungkin hari Selasa berlalu Kemarin mungkin ngalamin sesuatu yang mungkin tidak enak Apakah hati kita berubah Menjadi trust issue Atau ada masalah kepercayaan dalam hidup kita Kalau boleh diartikan Trust issue adalah masalah kepercayaan Kondisi dimana seseorang sulit Untuk percaya Kepada orang lain Atau mungkin juga kepada Tuhan Yesus Kristus Banyak Orang-orang yang mengalami hal ini Kenapa? Karena mengalami hal yang mungkin tidak enak Dalam hidupnya Kenapa bisa yang namanya Trust issue Hilang kepercayaan Atau ada masalah kepercayaan Kenapa? Kecewa Sakit hati Trauma Takut Ya kan Difitnah Apapun itu Jadi hilang percaya sama orang lain Kadang kita Dikecewakan oleh Orang lain Oleh mungkin sahabat kita Itu yang membuat kita jadi hilang percaya Kita mungkin punya yang namanya orang terdekat Tapi tiba-tiba menyakiti hati kita Yang tadinya Trust Percaya Apa-apa cerita Apa-apa selalu sharing Karena dikecewakan Akhirnya Hilang Yang namanya Trust Dalam hidupnya Dan apakah Itu juga Yang kita Hadapi Bersama dengan Tuhan Mungkin kita merasa Doa kita belum dijawab Mungkin kita merasa Tuhan katanya Financial freedom Tapi kok gak ada Robosan sama sekali Dalam hidupku Masih gini-gini aja Hujan awal Hujan akhir Tuhan katanya Semua akan dilawat Tapi keluarga ku Kok kayak belum dilawat sama Tuhan Masih gini-gini aja Hal-hal seperti itu Saudara Yang kadang membuat Ada trust issue Antara kita Dengan Tuhan Yang dibuat oleh Diri kita Sendiri Kecewa Sama Tuhan Kenapa Tuhan Kasih pencobaan Kenapa Tuhan Ijin ada pencobaan Dalam hidup setiap kita Kenapa kok hidup kita Gak diberkati Yang lain diberkati Kenapa kok gini-gini aja Yang lain udah ngalamin Financial freedom Kadang kalau kita Melihat kanan-kiri Diberkati Melihat hidup kita Belum diberkati Itu kadang muncul Pertanyaan-pertanyaan Seperti ini Saudara Kenapa Tuhan Kenapa Tuhan Dan kenapa Tuhan Hari ini Saudara Apapun Yang mungkin kita alamin Mungkin dengan Sesama kita Atau mungkin kita alamin Dengan Tuhan Hari-hari ini Satu hal Tetap Keras Tetap Percaya Kan ada istilah Waktu Tuhan Pasti yang terbaik Kadang bukan Pikiran kita Tapi pikiran Tuhan Bukan jalan kita Tapi jalan Tuhan Seberapa Kita mau tetap Keras Dan percaya Kalau waktunya datang Tuhan akan memberikan Dalam hidup kita Amin Amsal pasal yang ketiga Ayat 5 dan 6 Amsal pasal 3 Ayat 5 dan 6 Berkata Percayalah Kepada Tuhan Dengan sekenap hatimu Dan jangan Bersandar Kepada Pengertianmu sendiri Ini ayat yang sering kita baca Balik ayat 5 Percayalah Kepada Tuhan Dengan sekenap hati Artinya apa Benar-benar Cuma satu Tuhan Yang kita percaya Yaitu Tuhan Yesus Percaya firmannya Percaya janjinya Percaya nubuatannya Pasti terjadi Bagi setiap kita Asalkan Benar-benar Witras Percaya Sama Tuhan Maka semuanya jadi Dikatakan Janganlah Bersandar Pada pengertian sendiri Artinya apa Bukan dengan Kekuatan kita Bukan dengan Pikiran kita Tapi Bersandarlah Mengandalkan Yesus Dalam hidup kita Maka saya percaya Kalau kita bersandar Sama Tuhan Itu tumpuannya Lebih kuat Saudara Pegangannya lebih kuat Daripada kita bersandar Pada kekuatan sendiri Kita ini Gampang goyah Kita ini Gampang digoyang Saudara Tapi kalau kita Bersandar Pada Tuhan Sebagai juru selamat Dalam hidup kita Kita punya Tumpuan yang kuat Kita punya Sandaran yang kuat Yaitu Tuhan sendiri Oleh karena itu Ayatnya berkata Janganlah Bersandar Kepada Pengertianmu Sendiri Dengan kata lain Tuhan mau Supaya kita Tetap Bersandar Pada Dirinya Pada Tuhan kita Ayat 6 Akuilah Dia Apapun yang terjadi Tetap berkata Tuhan Yesus Pilihan Dalam hidupku Apapun yang kita alamin Tetap berkata Sekali Yesus Selamanya Yesus Dalam hidup kita Amin Dan dikatakan Maka Ia Tuhan Akan Meluruskan Jalan kita Berarti apa Ada pintu Yang akan terbuka Bagi setiap kita Saudara Asalkan Tetap Percaya Trust in God Ini yang harus Kita lakukan Dalam kehidupan kita Ketika kita Percaya Sama Tuhan Maka Tuhan Akan memulihkan Segalanya Tepat Pada waktunya Bukan Waktu kita Tapi waktu Tuhan Kairosnya Yang jadi Atas hidup kita Ada sebuah pertanyaan Kenapa kita harus Full Percaya Sama Tuhan Hari-hari ini Apa alasannya Kenapa kita harus Mengandalkan Tuhan Kenapa kita harus Tetap percaya Event kita Belum melihat Event kita Belum menerima Di tangan kita Kita belum mengalami Kenapa sih Harus tetap Percaya Apa alasannya Ada lagu yang Berkata Karena Semua yang Baik Dalam hidupku Itulah Karya Tuhan Di hidup kita Semua Yang baik Itulah Karya Tuhan Semua yang Baik Pasti terjadi Dalam hidup Setiap kita Sebentar lagi Sebentar lagi Kita akan mengalami Semua yang baik itu Dalam hidup kita Amin Asalkan Terus Percaya Full Sama Tuhan Harus Full Sudah Enggak boleh 50-50 Boleh enggak 75-25 Tuhan itu Enggak bisa ditawar Amin Tuhan itu Enggak bisa ditawar Tadi kan kita sudah bilang Sekali Yesus Selamanya Yesus Harus Full 100% Untuk kita Percaya Sama Tuhan Ada tokoh Alkitab Yang mengalami Terus Isu Merasa Tidak Tidak Percaya Diri Merasa Tidak Mampu Yaitu Yang bernama Elisa Ketika Nabi Elia Dipanggil Untuk Diangkat Ke surga Dan mantel Kenabian Akan Diwariskan Kepada Elisa Dia merasa Enggak yakin Bahwa dia Bisa Menggantikan Elia Dia merasa Dia tidak Layak Kayaknya Bukan saya Saya ini siapa Saya belum Mungkin saya tidak Mampu meneruskan Tongkat Estafet itu Tetapi Elisa Meminta Bagian Dari Dua roh Elia Sebagai bukti Bahwa Tuhan Benar-benar Bersama dia Dua Raja-Raja Pasal 2 Ayat 9 Sampai 10 Dua Raja-Raja Pasal 2 Ayat Ayat 9 Sampai 10 Dua Raja-Raja Pasal 2 Ayat 9 Dan sesudah mereka Sampai Di seberang Berkatalah Elia Kepada Elisa Mintalah Apa Yang hendak Kulakukan Kepadamu Sebelum Aku terangkat Daripadamu Sebelum Naik ke surga Jawab Elisa Biarlah Kiranya Aku Mendapat Dua bagian Dari Romu Ayat 10 Berkatalah Elia Yang kau Minta Itu Adalah Sukar Tetapi Jika Engkau Dapat Melihat Aku Terangkat Daripadamu Akan Terjadilah Kepadamu Seperti Yang demikian Dan Jika Tidak Tidak Akan Terjadi Kita Kita Sama Tahu Elisa Bisa Melihat Dari Surga Turun Menjemput Elia Dan Akhirnya Apa Yang terjadi Kemudian Lanjut Ayat Selanjutnya Sedang Mereka Berjantus Sambil Berkata-kata Tiba-tiba Datanglah Kereta Berapi Dengan Kuda Berapi Memisahkan Keduanya Lalu Naiklah Elia Ke Surga Dalam Angin Badai Ketika Elisa Melihat Itu Maka Berteriak Elisa Bapakku Bapakku Kereta Israel Dan Orang-orang Yang berkuda Kemudian Tidak Dilihat Lagi Lalu Direnggutnya Pakaiannya Dan Dikoyakannya Menjadi Dua Koyakan Next Sesudah Itu Dipungutnya Juba Elia Yang telah Terjatuh Lalu Ia Berjalan Hendak Pulang Dan Berdiri Di Sungai Yordan Next Ia Mengambil Juba Elia Yang telah Terjatuh Itu Dipukulnya Ke Atas Air Sambil Beseru Dimanakah Tuhan Allah Elia Ia Memukul Air Itu Lalu Terbagi Kesebelah Sini Dan Sebelah Sana Maka Menyeberanglah Elisa Yang Elisa Minta Aku Minta Dua Roh Daripadamu Elia Menjawab Begitu Sukar Sekali Permintaanmu Tapi Kalau Kamu Bisa Melihat Kuda Berapi Kereta Berapi Dengan Kuda Kudanya Maka Terjadilah Seperti Apa Yang Kau Ingini Dan Akhirnya Terjadi Ketika Ketika Di Awal Dikatakan Kamu Akan Meneruskan Estafet Kamu Akan Mewarisi Elia Elisa Merasa Kayaknya Bukan Saya Dan Tidak Mampu Tetapi Akhirnya Dia Meminta Tanda Dia Meminta Apa Yang Dia Minta Dan Tuhan Memperlihatkan Semuanya Dan Akhirnya Apa Ketika Mantel Jubah Itu Dipukul Sungai Yodan Tebelah Ke Kanan Dan Ke Kiri Dan Selanjutnya Elisa Melakuin Banyak Musizat Dan Menjadi Nabi Yang Dihormati Ketika Mungkin Awalnya Tidak Percaya Tidak Percaya Dan Tidak Mampu Tapi Tuhan Yang Mampu Karena Kalau Tuhan Yang Memilih Ya Tuhan Yang Akan Melengkapi Kita Amin Kalau Tuhan Yang Telah Memilih Kita Menjadi Generasi Yowel Dia Akan Memampukan Setiap Kita Amin Inilah Yang Elisa Alami Lalu Ada tokoh Yang Namanya Abraham Saudara Dia Bapak Orang Beriman Benar Kisah Hidupnya Ya Mungkin Berbeda Dengan Elisa Dia Susah Punya Keturunan Disuruh Keluar Menuju Tanah Perjanjian Yang Dia Tidak Tahu Tapi Dia Percaya Dia Manut Dia Taat Sama Tuhan Ketika Dibilang Ayo Pergi Menuju Tanah Yang Sudah Aku Tentukan Bagimu Dia Tuhan 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 Menunjukkan Dan Menibahkan Dia Di Tanah Perjanjian Itu Ketika tidak punya keturunan Lalu Tuhan ala berfirman kamu akan diberikan keturunan Tapi kan tidak langsung dapat ya Kalau orang dijanjiin Lama sekali Bisa gak untuk dia menjadi gak percaya lagi Mana, mana, mana firmanmu Tuhan Katanya komunikasi anak Mana Tuhan Eh, giriran dapat Suruh dikorbanin Kalau Abraham bukan disebut bapak orang beriman Mungkin kisahnya akan beda Sudah susah Dapat anak menanti panjang Dapat bertumbuh Disuruh korbanin lagi Kalau Abraham Tidak punya iman Taat Ras dan percaya Mungkin kisahnya akan beda Mungkin dia bisa kecewa sama Tuhan Bisa aja Jangan dapat anak susah Satu Suruh dikorbanin Dijanjiin Lama banget dapatnya Kadang kita sebagai manusia Ketika Tuhan berfirman Ya, kamu akan A, B, C, D Seminggu, dua minggu Sebulan, dua bulan, tiga bulan Setahun Belum dapat Mana nih Tuhan Ah, udah lah Kayaknya firman itu Tidak tepat Mungkin hamba Tuhannya salah ngomong Hal-hal kayak gitu bisa terjadi dalam hidup setiap kita Hilang Kepercayaan kita Sama Tuhan Sekali lagi Makanya kenapa Kita harus belajar dari Abraham Even Tidak tahu Tanah perjanjiannya dimana Dijanjiin anak Terus nunggu Masih lama lagi Udah dapat anak Disuruh dikorbanin Tetap percaya dan taat ngelakuin Ishak Mau dikorbankan Tapi akhirnya Tuhan melihat Hati Yang keras Percaya Dalam diri Abraham Percaya Kepada Tuhan Tidak akan membuat kita kecewa Amin Tidak akan membuat kita kecewa Buktinya udah ada Mungkin di bulan ini udah sering Kesaksian Tentang hidupnya Bersama dengan Tuhan Tidak pernah kecewa Sudah Kadang yang bikin kita kecewa Itu ya kitanya sendiri Kitanya yang gak sabaran Kitanya yang Gak percaya 100% Kitanya mungkin yang Setengah-setengah sama Tuhan Itu yang membuat kita gak percaya Bahwa Tuhan itu gak mengecewakan kita Karena saya percaya Ketika firman Tuhan Dibagikan Nubuatnya disampaikan Tidak ada yang gagal Dari firman Tuhan itu Amin Kadang kita yang gak ngerti Caranya Tuhan Seperti apa Kadang kita yang gak ngerti Jalannya Tuhan Seperti apa Tapi Satu hal Belajar Terus percaya Terus percaya Sama Tuhan Karena ketika mungkin Terus isu datang Masalah kepercayaan itu datang Di hidup kita Ya Jangan kita Semakin menjauh Tapi bilang Tuhan aku mau buang semua Ketidakpercayaanku Aku mau terus percaya Bersandar Mengandalkan Tuhan Di hidupku Berserah Percaya Everything is gonna be alright Semua Akan Baik-baik saja Ingat Kita sudah terima pelantikan Amin Kita dilantik Sesuai dengan panggilan kita Dan juga generasi Yowel Tidak ada yang bisa Menghentikan setiap kita Tidak ada yang bisa Menggagalkan Rencananya Tuhan Gagal di hidup kita Tapi hari ini saudara Lakukan Bagian kita Yaitu apa Keras Percaya Sama Tuhan Selebihnya Tuhan Yang akan Melakukan bagiannya Dalam hidup kita Amin Pagi ini saudara Maukah kita kembali Full Keras 100% Sama Tuhan Atau kita lebih memilih Udah lah 50-50 aja Tuhan Atau juga saya masih hidup di dunia Ya kan Atau mungkin 75-25 80-20 Jadi saya katakan di awal Tuhan itu Tidak bisa Ditawar Yang dia kalau kasih berkat Juga tidak pernah Nawar kan Dia kasih berkat Dengan sangat ajaib Bagi setiap kita Masakah kita Mau Menawar Tuhan Dalam hidup kita Lepasin Lepasin Semua Apa yang mungkin Diteras Isu kita Kecewa Sakit hati Mungkin Merasa Dikianati Dan segala macam Itu mulai Dikikis 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 Biarkan roh Tuhan Biarkan roh Tuhan Yang memenuhi Hidup setiap kita Biarkan roh Percaya Itu yang ada Dalam hidup setiap kita Bukan roh kekecewaan Bukan roh kemarahan Bukan roh apapun Tapi roh yang Daripada Tuhan Yang melingkupi Hidup kita Trust Percaya Yakin Semuanya Jadi Dalam hidup kita Amin Tuhan berkati kita Semua pagi ini Saudara Memperkatakan Itu mudah Tapi menjalani Itulah yang susah Benar gak Tadi Pombong sudah Menceritakan Menyampaikan Sesuatu Firman Tuhan Tentang trust Kita semua ngomong Trust Ngerti Apa sih apa Apa artinya trust Ngerti Percaya Percaya penuh Malahan Jalaninya susah Gampang sih Nah Inilah sebabnya Tuhan memberikan Kepada saudara dan saya Roh penolong Yaitu Apa Roh kudus Karena tanpa Roh kudus Saudara dan saya Itu sebenarnya Gak bisa apa-apa Gak bisa apa-apa Begitu roh kudus Ada dalam hidup Saudara Itu yang membuat Kita Bisa Melakukan Segala sesuatu Karena Pertolongan roh kudus Bukan karena Kemampuan Saudara dan saya Hidup kita Itu sebenarnya Ada perkara-perkara Yang Tuhan Sudah Tetapkan Kemarin Siang Tiba-tiba itu Tuhan Itu Berbicara tentang Penetapan Dan Penyediaan Waduh Luar biasa Banget Oleh karena itu Tuhan Sudah Menetapkan Dan Menyediakan Selasa depan Ini yang Saya dapatkan Jadi saya sampaikan Kalau Andikata Saudara itu Harus Pulang Ada yang sudah pulang Atau yang belum Itu pulang Tidak masalah Nanti selasa depan Mau datang lagi Ya welcome Kalau tidak sekalipun Ya streaming Jadi Minggu depan itu Tuhan menyediakan Perkara-perkara Yang ajaib Tuhan itu Ngomong ini Ini Adalah Kelanjutan Daripada Rosasana Oh Dan disitu Tuhan itu Akan menyediakan Karena Ada dua buah Yang menjadi Kesukaan Tuhan Yaitu Delima Dan Apel Itu Apel itu Kemanisan Itu bukan berarti Apel itu Seringkali kan Kalau Anak-anak Sekolah minggu Termasuk saya Dulu waktu kecil Saya bilang apel itu Termasuk bulah Terlarang apa enggak ya Sepertinya kan Waktu Waktu kita Sekolah minggu tuh Suka dikasih tahu Itu Buah apel Diambil Gitu ya Sehingga Mengakibatkan Adam dan Allah Itu berbuat dosa Tapi sebenarnya Bukan seperti itu Kalau saudara Baca Apa arti Buah apel Itu luar biasa Mempunyai kandungan Yang luar biasa Secara kalori Maupun Secara vitamin Jadi sebenarnya Tuhan tuh sudah Menyediakan segala Sesuatu Secara tindakan Profetik Dan kita tahu Bahwa Delima itu Adalah Sesuatu Buah yang Sangat luar biasa Di dalamnya pun Kalau saudara Hitung Isinya itu Sama dengan Seluruh Ayat dalam Alkitab Jadi kita tahu Bahwa Ada perkara yang Ajaib Yang Tuhan Sediakan Dan memberikan Sesuatu Untuk hari Selasa Tapi saya Tidak melarang Saudara pulang Atau tidak juga Melarang saudara Tinggal disini Semua itu Hak saudara Tapi yang Saya mau Sampaikan Ada sesuatu Hari Selasa ini Yang Tuhan Sediakan New Beginning Tuhan sedang Sediakan New Beginning Awal yang Baru Apa sih Awal yang Baru Nah Kemarin Siang Tuhan Terangkan Tentang Awal yang Baru Jadi Saya bilang Aduh Tuhan Engkau Tukuk Begitu Mengasih Kita Menyediakan Dan Menetapkan Jadi Siapkan Hati Untuk Hari Selasa Depan Untuk Menerima Kalau Sondral Ngatakan Aduh Selasa Baru Pegel Sekarang Pegel Lagi Saya Kemar Tadi Malam WA Eh Anak-anak Property Kamu Generasi Faceless Generation Kerja Lagi Kerja Lagi Semua Jawabannya Siap Melaksanakan Sungguh Luar Biasa Dan kami Percaya Saudara Semuanya Akan Menerima Bagiannya Untuk Menerima Apa Si New Beginning Buat Saya Apa Karena Awal Yang Baru Apa Yang Tuhan Sedang Sedih Akdengan Awal Yang Baru Kalau Saudara Itu Menanggapi Dan Saudara Kejar Akan Terjadi Percepatan Dalam Kehidupan Saudara Yuk Kita Berdoa Terima Kasih Tuhan Untuk Firman Supaya Kami Tetap Percaya Apapun Yang Terjadi Terima Kasih Buat Semua Janjimu Tuhan Terima Kasih Untuk Semua Dan Semuanya Buat Kami Percaya Bahwa Apa Yang Kau Janjikan Itu Tidak Bakal Terlewatkan Terima Kasih Terima Kasih Dan Terima Kasih Buat Kami Mengerti Dan Menangkap Akan Apa Yang Engkau Mau Terima Kasih Ya Tuhan Yesus Dan Saat Ini Kami Tetap Menyerahkan Hidup Kami Menanti Nantikan Apa Yang Sedang Engkau Kerjakan Untuk The New Beginning Yang Engkau Sedang Sudah Siapkan Dan Menetapkan Buat Kami Terima Kasih Untuk Semua Dan Semuanya Ini Bapak Kami Tetap Berdoa Buat Pelkada Yang Akan Datang Ini Tuhan Kami Juga Berdoa Untuk Acara Penyerahan Tongkat Estafet Estafet Yang Akan Dilakukan Beberapa Hari Kedepan Ini Tuhan Semua Persiapan Yang Saat Ini Sedang Dilakukan Apapun Yang Saat Ini Kampanye Dari Dari Pada Pelkada Persiapan Untuk Semua Dan Semuanya Tuhan Kami Minta Di Dalam Namamu Engkau Yang Akan Menolong Dan Mengendalikan Keadaan Bangsa Negara Ini Tetap Tuhan Kan Berdoa Untuk Bapak Presiden Dan Wakil Presiden Yang Saat Ini Akan Menyelesaikan Tugasnya Tolong Tuhan Engkau Bagari Engkau Berikan Hikmat Tetap Engkau Berikan Roh Kesabaran Untuk Tetap Dapat Fokus Menyelesaikan Tugasnya Sampai Garis Akhir Bapak Kami Juga Berdoa Saat Ini Untuk Bapak Presiden Dan Wakil Presiden Yang Terpilih Saat Ini Buat Mereka Unity Satukan Mereka Dalam Suatu Sederap Dan Selangkah Buat Mereka Bergandengan Tangan Untuk Masuk Dalam Indonesia Maju Dan Indonesia Yang Berkualitas Tinggi Bapak 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 Presiden Yang Terpilih Dan Wakil Presiden Yang Terpilih Dapat Meneruskan Apa Yang Saat Ini Sudah Direncanakan Dan Belum Terlaksana Kami Percaya Bahwa Semuanya Akan Berjalan Seperti Yang Engkau Mau Terima Kasih Untuk Kasih Setiamu Bapak Kami Juga Berdoa Saat Ini Biarlah Kami Tetap Memegang Teguh Akan Semua Janjimu Akan Semua Rencanamu Sampai Tidak Ada Rencanamu Yang Gagal Buat Indonesia Tuhan Kami Tetap Akan Berdoa Sehingga Megatrust Maupun Apapun Yang Bakal Terjadi Malah Petaga Apapun Yang Bakal Terjadi Di Indonesia Itu Akan Diminimalkan Terima Kasih Untuk Semuanya Dan Biarlah Pengurapan Yang Kau Berikan Buat Kami Minyak Yang Kami Terima Sesuai Dengan Panggilan Kami Kami Meminta Dimanapun Juga Engkau Akan Melukutkan Kami Kami Percayakan Hal Ini Minyak Adalah Minyak Supranatural Minyak Yang Tidak Dijual Oleh Di Dunia Ini Kami Percaya Ini Minyak Ajaib Tuhan Terima Kasih Untuk Kasih Setiamu Segala Pujian Hormat Syukur Kami Naikkan Di Hadapan Mu Dalam Nama Tuhan Yesus Mari Kita Masuk Dalam Pengurapan Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Percaya Tuhan Minyak Supranatural Ini Melebihi Daripada Apapun Buat Kami Setiap Hari Berjalan Dalam Supranatural Wasai Akan Hidup Kami Dari Ujung Rambut Sampai Ketelapak Kami Engkau Yang Terus Menguasai Akan Mata Kami Tuhan Menguasai Akan Telinga Kami Bibir Mulut Kami Dan Hati Kami Tuhan Pegang Hidup Kami Supaya Kami Senada Dengan Engkau Kau Lepaskan Semua Yang Tidak Baik Dalam Hidup Kami Perbarui Hidup Kami Hari Demi Hari Tuhan Kau Berkati Tangan Kami Ini Hari Ini Kami Akan Melakukan Semua Pekerjaan Kami Tuhan Hari Ini Kami Akan Menjalani Hidup Kami Dengan Kaki Kami Tuhan Tolong Dan Pimpin Kaki Kami Berjalan Pada Jalan Tangan Kami Mengerjakan Semua Pekerjaan Yang Kau Setiakan Buat Kami Dan Kami Siap Menerima Berkat Hari Ini Terima Kasih Untuk Semuanya Tidak Ada Berkat Yang Kececer Dalam Hidup Kami Semua Kami Terima Dengan Untuk Dalam Nama Tuhan Yesus Amin Selamat Pagi Tuhan Memberkati Saudara Semuanya Terima